. Ratusan orang dilaporkan meninggal dunia dalam tragedi kerusuhan yang pecah di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, saat Laga Arema VS Persebaya, Sabtu malam tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dalam jumpa pers di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan dari 127 orang yang meninggal dunia tersebut, dua di antaranya merupakan anggota Polri. Dalam kejadian itu, telah meninggal 127 orang, dua di antaranya adalah anggota Polri, kata Niko. Niko menjelaskan sebanyak 34 orang dilaporkan meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sementara sisanya meninggal saat mendapatkan pertolongan di sejumlah rumah sakit setempat. Menurutnya, hingga saat ini terdapat kurang lebih 180 orang yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit tersebut. Selain korban meninggal dunia, tercatat ada 13 unit kendaraan yang mengalami kerusakan, 10 di antaranya merupakan kendaraan Polri. Masih ada 180 orang yang masih dalam perawatan. Dari 40 ribu penonton, tidak semua anarkis. Hanya sebagian, sekitar 3 ribu penonton turun ke lapangan, tambahnya. Terima kasih telah menonton!